Jadi semangat mereka kembali seakan-akan mereka baru masuk Buang Roma Kami datang membawa perubahan Untuk meninspirasi Inovasi Dan edukasi Kita mau mulai bersendirian Yang tegang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Santri Talkshow Seperti biasa di Santri Talkshow ini Kita gak sendiri Kita selalu ditemani oleh bintang tamu yang spesial Pernah gak kita berpikir Ataupun terlintas dalam pikiran kita Pernah Ramadan di kampung orang Ataupun di negeri orang Dan malam hari ini malam yang sangat spesial Di 10 akhir bulan Ramadan ini Kita kedatangan tamu Sayyid Muhammad bin Munzir al-Musawah Ya Pak Bik, saya hampir Alhamdulillah Gimana Ramadan di Tarim? Ramadan di Tarim sih Ya bedanya itu sama Ramadan di negeri kita tercinta Indonesia Beda banget Karena disini Dari cara-cara mereka Menyambut bulan itu Sampai cara mereka gimana Cara berubahnya Nilom Ataupun cara hidup itu sampai berubah Jadi Di Tarim sini Kalau misalkan disana kan Ramadan ya Iya Ramadan teman Gak ada terlalu perbedaan Dan di jalan raya ataupun di toko-toko itu tidak ada terlalu perbedaan yang signifikan Jadi kayak sama-sama puasa aja gitu ya Iya Cuma bedanya ada lebih puasa Tapi ya toko-toko itu terbuka Mungkin cuman beberapa restoran aja yang tutup Atau berumah makan-umah makan Untuk Sayyid Muhammad sendiri Kira-kira Ramadan di Tarim sudah berapa tahun? Maksudnya Menangin Ramadan di Tarim ini berapa kali? Menangin mungkin sekitar 4 Empat kali Ramadan di Tarim? Empat Itu berturut-turut apa? Enggak Bisa-bisa sih Pertama Ramadan pertama Kedua Setelah itu balik Setelah itu datang lagi Ajib Ya pokoknya bisa-bisa Jadi Ngerasain Ramadan di Indonesia Dan ngerasain Ramadan di Tarim Iya Tapi tentunya berbeda kan ya Beda juga Dari mulai 13 gitu kan Khususan yang luar biasa gitu Pastinya kalau Kita Ramadan di Indonesia kan Semua orang sibuk dengan Kesibukan mereka masing-masingnya Kalau Ramadan di Tarim kan berbeda dengan Ramadan di Indonesia Kira-kira pesan yang Luar biasa di hati untuk Roma Melita ini kayak apa? Mungkin yang paling kelihatan ya Sampai Toko-toko itu aja Siang tutup Malam buka Jadi biasa-biasa Toko yang misalkan buka dari jam 7 pagi Jam 9 pagi Sampai Sampai Toko-toko yang biasa buka di siang hari Itu tutup semua Di siang itu jadi Kita keluar Abis sholat subuh itu Gak ada toko yang buka Kalau ada yang buka cepat Itu dia buka waktu sholat duhur Itu paling cepat Malah terkadang mereka buka dari asar Biasanya rumah makan rumah makan Ataupun yang jual jajaran-jajaran Itu mereka bukanya asar Buat orang beli Apa namanya Makanan-makanan Ataupun minuman buat buka puasa Itu aja gitu? Belum Abis itu Mereka buka Mereka tutup disitu Maghrib isya Mereka tutup semua Sampai sholat isya Sampai setelah sholat tarawai Sholat tarawai Semua buka Sebagian buka sampai jam 1 Jam 2 Bahkan sebagian sampai waktu sholat baru mereka tutup Jadi kayak malam jadi siang Siang jadi malam Malam untuk ibadah Untuk kerja gitu Siangnya untuk istirahat Iya betul Ajib subhanallah Ada gak kira-kira makanan yang Apa ya Makanan yang Kas gitu ya Ataupun kuliner tarim Untuk yang Yang adanya ini bulan Ramadan aja Ada gak? Kalau di Indonesia kan biasanya kan ada Kelapa muda Gak tau apaan gitu kan Banyak kan Kalau di tarim ada gak? Iya sih Mungkin ada sih makan-makan Tapi di sepanjang tahun ada Cuman Di seperti bulan Ramadan ini Lebih apa Kayak lebih diminati Dan banyak orang ambil Satu yang paling ini korma Kenapa? Emang korma sepanjang tahun Orang makan korma Cuman Di waktu bulan Ramadan ini Lagi bulan Ramadan Di tahun ini Dan tahun-tahun sebelumnya itu Lagi di pertahanan musim panas Ajib Dan korma itu Dia keluarnya Ataupun panennya Dia di waktu musim panas itu Ajib Jadi pas waktu datang Bulan Ramadan Waktu mereka sahur Buka puasa Itu semua kan pakai korma Pas keluarnya korma-korma Yang masih apa Yang masih kuning itu Korma apa namanya? Rutop Rutop Nah pas waktu keluarnya Korma Rutop itu Jadi Jadi kayak lagi Bener-bener ngetrend lah Di bulan Ramadan Korma itu Korma Rutop ini Bukan sebarang korma dia Dan memang Kalau korma Rutop kan Rasanya Gimana ya? Kayak segar banget Masih fresh Masih fresh Masih fresh Ajib Kita masih berbincang Bincang tentang Ramadan Di tarimnya 10 hari terakhir Dengan Ramadan Itu kan Kalau orang-orang di Indonesia Ataupun di mana-mana Kan orang sibuk dengan hari raya Sibuk dengan ini Kalau di tarim sendiri mana? Di tarim ini yang Muhammad lihat sendiri Kayak agak aneh gitu Dia ini Di awal 10 hari itu Masjid selalu penuh Awal 10 hari? Seperti di semua tempat Awal 10 hari ini Pasti penuh Nanti berkurang Iya disini juga Mungkin ia tidak banyak berkurang Tapi ada kurangan Tapi waktu masuk 10 hari terakhir Penuh lagi Jadi dia Karena di hari-hari terakhir ini Semua ulama-ulama Seperti guru kemulia kita Sayyillah Umar Dan semua ulama-ulama tarim Mereka kayak bilang Eh ayo Orang-orang Ini bulan Ramadan Nggak mau habis Kapan lagi? Jadi mereka kembali Semangat mereka kembali Jadi seakan-akan mereka baru masuk Bulan Ramadan Di akhir bulan Ramadan Di akhir bulan Ramadan Terus Apa namanya Banyak Muhammad lihat Dari orang-orang disini Mereka itu Masuk bulan Ramadan Udah kayak masuk lebaran Jadi di hari terakhir Dari 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 Syawal Iya Dari hari terakhir di Syawal itu Mereka udah kayak hari terakhir Di Ramadan Seakan-akan begitu Mereka semua pergi Beli-beli baju-baju lebaran Jadi Masuk bulan Ramadan Ya Ya Mereka udah siap gitu Dari ini buat apa Buat masuknya Hari lebaran Jadi Nggak perlu Di 10 hari terakhir ini Udah Nggak ada banyak orang yang sibuk Di baju baru Sibuk ini Semua udah siap Jadi mereka sibuk Dengan ibadah Mungkin untuk Teman-teman yang di Indonesia Ataupun Orang-orang yang di Indonesia Kan nggak tahu Maksudnya Kayak tertipu waktu Tarawek di Tarim ini Kayak apa Mungkin kita bisa jelaskan Ataupun kita Detailkan kepada penonton Orang-orang yang melihat Video ini kan untuk Tergambar lah Silahnya kayak apa Tarawek di Tarim ini Di sini ini Dia bukan Sholat Tarawek doang Jadi di sini Sistemnya mereka Itu Seperti yang Muhammad bilang kan Malam jadi siang Sini jadi malam Jadi awal Masuk waktu malam Itu kegiatan padat Jadi semua kegiatan Jadi sampai Misalkan kalau Biasanya janjian Sama temen nih kan Janjian jam berapa Jam 3 siang Ini nggak Jamnya jam berapa Jam 1 malam Jam 2 malam Jadi orang awal masuk malam Mereka keluar rumah Baliknya waktu sahur Dan semua udah terbiasa Sama sistem ini Nah awal waktu masuk malam Mereka beda Khususan di Tarim ini Mereka sengaja Masjid-masjid itu diperbedain Ada satu musjid Yang awal masuk isya Langsung mereka Sholat Tarawek Jadi ada banyak Maksudnya kalau misalkan Dulu ya Waktu Muhammad masih tinggal Di luar Darum Mustafa Maksudnya masih bebas lah Bisa pergi kemana-mana Itu Sampai waktu sahur Sholat Tarawek Jadi bisa berkali-kali Berkali-kali Jadi masjid ini Sholat jam berapa Misalkan jam 9 Darum Mustafa Misalkan Sholat jam 9 Ini sholat Masjid lain Sholat jam 10 Ada yang sholat jam 11 Ada setengah 11 Ada gini-gini Begitu terus Sampai ada Masjid Ba'lawi Masjid Ba'lawi Sholatnya jam apa Namanya Jam 11 setengah 12 Nanti setelah Masjid Ba'lawi Ada Masjid Muhtor Ada Masjid Jami Dan masjid-masjid itu Semua jadi kayak Waktunya itu lain Semua Gantian Jadi kayak digulir Kenapa? Karena Kesibukan semua orang Seperti di awal Kesibukan setiap orang itu Di malam hari Jadi ada orang Di awal malam itu Mereka sibuk Ada urusan Mereka sholat raweknya kapan? Di akhir Jadi kita gak perlu Pusingnya Sholat rawek Udah ketinggalan Santai aja Misalkan Hari ini kita punya Urusan sampai jam 12 Kita sholat Masjid yang sholatnya jam 1 Ada Sholatnya dari jam 3 Jam 3 mereka orang sholat Setelah mereka sholat Langsung Sudah siap buat shawur Langsung shawur Dan masuk waktu fajar Kalau di Dharma Mustafa sendiri ya Itu sholatnya Bacanya apa? Baca Quran Di Dharma Mustafa itu Mereka Baca setiap hari itu Hampir dua jus Dua jus kurang Sekitaran dua mukro Berarti ya? Ya Kalau di sana kan Kalau di Indonesia tuh Makro itu disebut Ain Biasanya disamping itu Di Quran-Quran yang lama Ada gambar Ain Itu makro Nah disini kan Mereka bacanya pake Mos Haaf Abi Amr Mosnya Kiroatnya Pakai Kiroat Abi Amr Kalau di Apa di negeri-negeri lain Di Indonesia Di Saudi dan lain Sebagainya Mereka baca hafus Nah disini kan Mereka bacanya Bukan pake kaca kan Bukan pake lembaran Mereka pake magro Magro Karena kalau di Indonesia itu Magro yang Biasanya di Ujung Ada Ain Ada gambar Ain Itu magro tuh Disini kan mereka bacanya Pakai Kiroat Abi Amr Di Indonesia Sama di Asia Itu mayoritas Bacanya pake hafus Nah jadi Mereka bacanya Setiap satu Rock art pertama itu Dua magro Rock art kedua Satu magro Jadi Pokoknya Di satu rock art tuh Ya kira Di satu rock art tuh Kadang Sampai dua lembar Jadi setiap rock art pertama Dua lembar Setiap rock art kedua Jadi tergantung makro nya Panjang pendeknya makro Iya kadang panjang Kadang tergantung lah Di tarim sini Mereka punya Setiap masjid itu Punya kotam sendiri-sendiri Jadi seperti Darun Mustafa kan Kotamnya tadi Dibilang tanggal 17 Nanti seperti Masjid Asegaf Mereka kotam tuh Tanggal Tanggal 11 Tanggal 21 Romal Nanti tanggal 21 23 Ada masjid kotam 23 24 25 Setiap hari-hari Jadi mereka ambil kotamnya Hari-hari ganjil Biar menangin Laitul kader Biar menangin Laitul kader Nah Jadi Darun Mustafa besok Dia bakal sholat lebih cepet Biar kenapa Biar mereka bisa nyelesaikan sholat Setelah mereka selesai sholat Mereka pergi buat hadir kotam di masjid Masjid-masjid lain Masjid lama gitu Pokoknya mereka ini kayak gimana ya Semua emang nyatu Mau sih enggak Masjid ini ya males lah Sholat di masjid sana Ah orang sholat begini Enggak Dia malah kadang Majuin waktu sholatnya Dia ngumumin Pokoknya kita sholat Didahulin setengah jam Didahulin satu jam Buat apa? Buat hadir kotam di masjid-masjid lain Jadi mereka Apa namanya Saling membantulah Di dalam bidang ini Nah Terus kalau Darun Mustafa Mereka selesai sholat Itu biasanya jam 11 11.4 Itu mereka selesai sholat Nah setelah mereka selesai sholat Mereka masuk ke Apa namanya Biasanya ya Buat santri Darun Mustafa Mereka hisip Baca Al-Quran Mereka baca Al-Quran Kira-kira satu jam Baca ada yang Beda-beda lah Ada yang baca dua jus Ada yang baca tiga jus Itu wajib Itu maksudnya harus dihadirin Sama semua tulang Nah setelah itu Sudah itu waktu kosong Anak-anak ada yang makan malam Ada yang masak Ada yang sholat di masjid Pokoknya Ya kayak siang hari deh Semua Semua Aktivitas mereka dilakuin Di waktu itu Setelah selesai Jam Jam 2 Setengah 3 Atau kadang Jam 3 kurang 1.4 Itu Mereka sholat Witir Jadi kan kalau di Indonesia Witirnya 3 rok'at Di sini mereka sholat 11 rok'at Jadi mereka Sholat 3 rok'at setelah taraweh Nah nanti sebelum Fajar Setelah sahur Mereka sholat 8 rok'at lagi Yang lebih ajing lagi Sholat Witirnya itu Ada kotaman lagi sendiri Yang dimaksud Di sholat Witir itu Mereka bukan sholat doang 8 rok'at Dia baca jus lagi Setiap hari 1 jus Jadi 30 hari Kotam lagi Jadi dia punya 2 kotam Kotam di taraweh Sama kotam di witir Gimana kira-kira Kesan malam 10 terakhir Di tarikh Dia itu Kayak gimana ya Satu Orang-orang makin semangat Tentunya Dua Mereka masjid-masjid ini Yang biasanya mereka Apa namanya Kadang buka Maksudnya bukan kadang buka Tutup di jam Misalkan mereka jam 12 tutup Ini enggak Kayak di dalam Mustafa ini Khususan di 10 hari terakhir Biasanya misalkan Ada 50 orangan Ada yang disana Ada yang disana Ada yang duduk disana Ada yang hidup Ada yang darut Ada yang ini Di setiap akhir-akhir ini Setiap pengakhir ini Makin banyak orang yang duduk Yang hizib Yang baca Quran Yang apa namanya Yang tadarus Al-Muhim Mereka Gimana caranya Ngambil Akhir-akhir bulan Ramadan ini Betul-betul digunain Sama mereka Itu yang Benar-benar kelihatan lah Gitu Oke teman-teman Seperti yang kita Dengarkan Dan kita renungi Dengan kegiatan Yang benar-benar istimewa Madrasah Ramadan ini Di tarikh Semoga dapat bermanfaat Dan yang ingin Ketarikh bisa siar Ketarikh bisa menikmati Tungguin di episode berikutnya Salam kreatif Subhanakallahumma Wabiham Dika Asyidu Alla Ila Ila Anta Astagfirullah Wabatuh Wile Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati